Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat media 6 Liko, inilah program spesial Ramadan, Si Meka, Si Roh Menjelang Berbuka, Season 2. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'ad. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, pada sore hari ini kita akan mengupas tentang si roh nabawiyah yang kita mulai dari izilah linnubuwati warisalah, di bawah naungan kenabian dan kerasulan. Ini adalah satu bagian dalam tetapi perjalanan hidup Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW. Di mana beliau ketika usianya sudah memasuki 40 tahun, maka beliau merasakan di dalam dirinya keinginan yang sangat kuat untuk merubah, mendidik, menunjuki umat yang pada saat itu sudah jauh terperosok dalam kehidupan yang sangat-sangat jahiliah. Kemudian, Allah mengilhamkan kepada Nabi Muhammad SAW agar beliau mencari suatu tempat yang bisa beliau menenangkan fikiran hati di tempat itu. Maka dipilihlah sebuah buah yang dinamakan buah Hirak yang berada di Bukit Nur. Kemudian, Nabi SAW berada di tempat itu membawa makanan yang beliau butuhkan untuk satu minggu, kadang untuk dua minggu. Kejadian itu dimulai pada bulan Ramadan. Setelah Nabi SAW berada di buah Hirak itu, maka beliau berfikir bagaimana untuk melakukan perubahan terhadap perilaku kehidupan masyarakat jahiliah pada saat itu. Kemudian, beliau mencoba merenung dan mencari keilham dari Tuhan yang pada waktu itu tentu saja Nabi SAW belum memahaminya. Kemudian, dengan kehendak Allah SWT, pada malam yang sangat mulia, datanglah sesosok makhluk yang asing bagi Nabi SAW. Dan makhluk itu adalah Jibril AS. Yang mana namanya adalah An-Namus. Ketika Jibril datang kepada Nabi SAW, tentu Nabi Muhammad merasa gemetlah, merasa ketakutan. Kemudian, Jibril mendekati Nabi SAW dan merangkulnya. Setelah itu, Jibril melepaskan Nabi dan Jibril berkata, Ikhraq. Maka, Nabi Muhammad menjawab, Ma'ana biqari'in. Kemudian, Jibril memegang, memeluknya lagi erat-erat. Setelah itu, Jibril melepaskannya lagi. Dan Jibril pun berkata, Ikhraq. Bacalah. Maka, Nabi kita menjawab, Ma'ana biqari'in. Saya tidak bisa membaca. Kemudian, yang ketiga kali, dipeluk lagi Nabi kita, Muhammad SAW. Setelah itu, dilepaskan oleh Jibril. Kemudian, Jibril berkata, Ikhraq. Bismi Rabbika'allazi khulak. Maka, barulah Nabi Muhammad mengikuti apa yang dibacakan oleh Jibril alaihissalam. Maka, pada malam itulah, turunnya wahyu yang pertama, iaitu, surat Al-Alaq, ayat 1 sampai 5. Dan, pada waktu itu, terjadilah suatu peristiwa besar dalam kehidupan Nabi SAW yang tercapat di dalam sejarah yang mulia. Kemudian, setelah Nabi Muhammad SAW menerima wahyu itu, iaitu, dari surat Al-Alaq, ayat 1 sampai 5, kemudian, Nabi Muhammad SAW pulang ke rumah istrinya. Dan, sesampainya di rumah Khadijah. Maka, Rasulullah SAW ketakutan dan gemetaran. Beliau berkata kepada istrinya, Zammiluni, 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 iaitu, Selimutkala Aku, Selimutkala Aku, Selimutkala Aku. Khadijah Raudiul Anha, seorang istri yang sangat bijaksana, beliau mencoba untuk meredamkan gejolak batin yang ada di dalam diri Nabi SAW. Beliau berkata, Kalla Wallahi Mayukhzikallahu abadah. Sekali-kali tidak, kata Khadijah, Dami Allah. Allah tidak pernah menghinakanmu selama-lamanya. Innaka latasilur rahim. Sesungguhnya engkau adalah orang yang selalu menghubungkan salatu rahim. Engkau membantu orang-orang yang kesusahan. Engkau membantu mengusahakan sesuatu yang tidak ada. Engkau memuliakan tamu-tamu yang datang. Engkau menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Maka dengan kata-kata yang bijak yang dikeluarkan oleh istri beliau Khadijah Rodial Anha mulailah Nabi merasakan sedikit ketenangan. Kemudian Khadijah Rodial Anha berinisiatif untuk membawa suaminya kepada pamannya. Maka berangkatlah mereka bertiga kepada pamannya yang ketika itu pamannya sudah sangat tua. Maka pamannya berkata Ya Ibn Ammi Wahai Anak Pamanku Ya Ibn Akhi Wahai Anak Sudaraku Apa yang kau lihat? Maka Rasulullah Menceritakan apa yang dilihatnya di Gua Hira tadi. Lalu Paman Khadijah yang bernama Warakah itu berkata Ini adalah An-Namus yang dulu pernah turun kepada Nabi Musa. Ya Laitani Tihah Jaz'an Wahai sekiranya aku pada saat itu masih kuat masih sehat masih diberikan usia yang panjang Laitani aku Nuhayan Andai kata aku masih hidup pada waktu itu iz yukhrijuka kaumuka ketika saat itu musuhmu atau orang-orang yang membencimu akan mengusirmu Maka Nabi S.A.W. berkata kepada Warakah Apakah aku akan diusir oleh mereka Maka beliau berkata Naam Ya Kemudian beliau berkata tidaklah seseorang datang membawa seperti yang kau bawa ini melainkan dia akan dimusuhi dan seandainya aku pada saat itu masih hidup masih punya kekuatan aku akan menolongmu sekuat tenagakum Maka tidak berapa lama setelah itu Allah takdirkan menutup usianya Nah kemudian setelah itu Nabi S.A.W. mulailah tertanam di dalam hatinya bahwa wahyu yang beliau terima ini harus disampaikan juga kepada umatnya namun pada waktu itu beliau pun juga menunggu-nunggu apakah akan ada turun wahyu selanjutnya sahabat simeka yang berbahagia ibruah dari siroh ini yang dapat kita ambil adalah yang pertama bahwasannya perjuangan perjuangan Nabi S.A.W. di dalam menerima wahyu itu bukanlah perjuangan yang ringan beliau harus menempuh tempat yang tinggi tempat yang jauh tempat yang terasing dan itu adalah sebagai bentuk kepedulian Nabi S.A.W. terhadap kondisi masyarakat pada saat itu dan tentunya bagi kita yang sebagai pengikut Nabi kita pun juga hendaknya punya kepedulian yang besar terhadap kondisi masyarakat Islam saat ini dimana masyarakat yang banyak melakukan penyimpangan penyelewengan dekadensi moral baik pada generasi muda maupun yang sudah tua enaknya kita juga memiliki kepedulian kalau Nabi kita Muhammad S.A.W. harus pergi ke Gua Hirak maka kita tidak perlu ke Gua Hirak cukup kita bangun di malam hari kemudian kita bersujud beribadah kepada Allah S.W.T dan kita memikirkan bagaimana untuk berubahnya kondisi umat kepada yang lebih baik yang kedua adalah bahwasannya Warokah Paman Khadijah Rodial Anha adalah orang yang tahu dengan kebenaran dan dia ikuti kebenaran itu inilah orang yang baik dan benar nah Ibrah bagi kita adalah kadang-kadang kita sudah tahu yang benar dan apa yang kita lakukan selama ini salah tapi kita tidak mau berubah kepada sesuatu yang benar padahal dikatakan bahwasannya orang yang baik itu adalah rojulun yadri wa yadri annahu yadri orang yang tahu orang yang tahu dan dia tahu bahwasannya dia tahu lalu diikutin yang benar itu nah yang ketiga ibrahnya bagi kita adalah dari Warokah ini karena dia memiliki suatu niat bahwa seandainya dia berusia panjang dan punya kekuatan dia akan membantu Nabi sallallahu alaihi wassalam dengan apa yang dimilikinya namun Allah takdirkan dia wafat maka kita pun juga demikian kalau seandainya kita berniat di dalam hati bahwasannya kita akan membantu agama islam membantu kebaikan membantu untuk memperbaiki akhlak masyarakat yang sudah menyimpang kalau seandainya Allah takdirkan pula kita meninggal maka itu akan dicatat oleh Allah sebagai kebaikan kita dan kebaikan yang dilakukan oleh warokah akan mengalir pahalanya sebanyak orang-orang yang mengikuti prinsip daripada warokah bin nafal ini itulah ibruah yang dapat kita ambil dari sirah ini baiklah sahabat semika demikianlah sirah kita pada sore hari ini dan kita nantikan episode berikutnya demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati